Pabrik obat dan Han memiliki tiga produk utama. Yang pertama adalah pil pengisian darah, yang sangat baik untuk penyembuhan. Anda berasal dari Prefektur Kin Utara, jadi Anda harus tahu bahwa negara bagian Cheng Yu dan negara bagian di sekitarnya mengalami perang setiap tahun. Itu sebabnya pil pengisian darah sangat populer. Mo Wu Ji tidak mengungkapkan pendapatnya. Dia benar-benar tidak tahu bahwa negara-negara sekitarnya mengalami perang setiap tahun. Lu Ji Ujun melanjutkan, yang kedua adalah pil penguat tulang. Pil ini diperuntukkan bagi seniman bela diri yang tidak memiliki akar spiritual. Pil ini dapat membantu mereka berkultivasi dan meningkatkan kekuatan mereka. Seniman bela diri, Mo Wu Ji bertanya dengan rasa ingin tahu. Lu Ji Ujun mengangguk, saudaramu berasal dari keluarga bangsawan. Tentu saja, kamu tidak akan menanyakan hal seperti itu. Faktanya, sangat sedikit orang yang memiliki akar spiritual. Kebanyakan orang dengan akar fana memilih untuk mengembangkan seni bela diri untuk meningkatkan kekuatan mereka. Saya mendengar bahwa di puncak seni bela diri, seseorang dapat dibandingkan dengan ahli yang memiliki akar spiritual. Dalam pandangan Lu Ji Ujun, nenek moyang Mo Wu Ji adalah seorang pengolah obat-obatan. Secara alami, ia memiliki akar spiritual dan dapat berkultivasi. Keluarga seperti ini meremehkan seni bela diri. Wajar jika mereka tidak menanyakannya. Hati Mo Wu Ji tiba-tiba tergerak. Jika dia benar-benar tidak dapat memperoleh akar spiritual, apakah mungkin untuk mengembangkan seni bela diri? Yang ketiga adalah pil paling terkenal dari kilang obat dan Han. Itu adalah pil peningkat semangat. Pil ini terbuat dari kombinasi banyak tumbuhan langka dan bahkan ramuan spiritual. Bermanfaat bagi para kultifator yang sudah membuka semangatnya. Ini dapat membantu para pembudidaya dengan cepat memadatkan energi unsur dari langit dan bumi. Kilang narkoba dan Han terkenal di seluruh kekaisaran Sing Han karena pil peningkat semangat. Lu Ji Ujun berkata dengan bangga. Jelas sekali, pil peningkat jiwa ini memiliki reputasi yang baik. Mo Wu Ji bertanya lagi, Lu tua, ku dengar ada beberapa tingkatan pil. Bolehkah aku tahu berapa tingkatan pil peningkat jiwa dari pengilangan obat dan Han? Mendengar kata-kata Mo Wu Ji, wajah Lu Ji Ujun memerah dan berkata dengan canggung, jika itu bisa menjadi nilai yang tinggi, maka itu akan luar biasa. Akan tetapi, meskipun pil peningkat semangat bukanlah pil sungguhan, pil ini merupakan salah satu dari sedikit pil yang dapat digunakan oleh para kultifator di negara bagian Cheng Yu. Hanya saja produk baru kita tidak bisa mengimbangi dan dikalahkan oleh harga lain. Sedangkan untuk pil peningkat jiwa membutuhkan ramuan spiritual. Kita tidak bisa mendapatkannya setiap saat, itulah sebabnya saat ini seperti ini. Mo Wu Ji mengerti, pil peningkat roh yang paling kuat dari dan Han Druk Refinery bahkan tidak memiliki tingkatan. Dengan kata lain, pil peningkat jiwa bahkan tidak bisa dianggap sebagai pil obat. Saya ingin tahu seberapa banyak yang saudara Lu ketahui tentang kultifator dan kultifasi. Mo Wu Ji tidak peduli dengan apa yang telah diproduksi oleh dan Han Druk Refinery sebelumnya. Yang dia pedulikan adalah apa yang bisa dia teliti di sini di masa depan. Hanya dengan meneliti sesuatu yang baik seseorang dapat memperoleh banyak uang. Hanya dengan mendapatkan banyak uang barulah dia memiliki kesempatan untuk terus membuka semangatnya. Ketika Lu Ji Ujun mendengar kata-kata Mo Wu Ji, dia tiba-tiba merasa bahwa pilihannya salah. Jika penyempurnaan pil Mo Wu Ji diwarisi dari Mo Tian Cheng, mengapa dia bertanya kepadanya tentang hal-hal ini? Mo Wu Ji segera merasakan keraguan Lu Ji Ujun, dan buru-buru berkata, Lu tua, meskipun saat ini aku tidak bisa meramu pil untuk para kultifator, aku masih ingin berkembang ke arah ini. Sebelumnya, saya tidak memperhatikan hal-hal ini karena saya sepenuh hati fokus memulihkan negara saya. Kini setelah saya memutuskan untuk menjadikan penyulingan obat sebagai profesi saya lagi, tentu saja saya harus lebih memahaminya. Lu Ji Ujun setuju dengan kata-kata ini. Mo Wu Ji benar, pembuat uang sebenarnya bukanlah pil biasa, tapi barang yang digunakan oleh para petani. Setelah merenung sejenak, Lu Ji Ujun berkata, saya juga tidak tahu banyak tentang para kultifator. Saya mendengar bahwa pelindung negara Cheng Yu kita adalah seorang ahli yang sangat dekat dengan alam bumi. Tunggu, apa yang dimaksud dengan ahli alam bumi? Mo Wu Ji buru-buru bertanya. Lu Ji Ujun tanpa daya menjelaskan, saya juga tidak begitu jelas, saya hanya tahu bahwa mereka sangat, sangat kuat. Sebagian besar pembudidaya di negara bagian Cheng Yu hanya berada di alam fana. Alam fana dibagi menjadi tiga tahap, pembukaan saluran, pembangunan roh, dan melampaui kematian. Hanya setelah melampaui-melampaui kematian barulah alam bumi. Channel opening merupakan tahap pertama setelah pembukaan spirit. Saya mendengar bahwa jenius terkuat dapat membuka 99 saluran roh di tahap pembukaan saluran. Bagi mereka yang memiliki akar spiritual, makin banyak saluran spiritual yang dibuka, makin tebal dan lebar saluran tersebut, makin cepat pula kultifasinya. Demikian pula, semakin kuat mereka, semakin tinggi pula pencapaian mereka di masa depan. Bagi orang-orang seperti kami yang memiliki akar fana, kami umumnya tidak dapat membuka saluran roh. Mo Woo Ji sepertinya telah menangkap seberkas cahaya, dan menjadi bersemangat. Saudara Lu, apakah benar hanya orang dengan akar spiritual yang dapat membuka meridian? Lu Ji Ujun memutar matanya ke arah Mo Woo Ji, itu adalah saluran roh, bukan meridian. Keke, bukankah saluran roh sama dengan meridian? Meridian dan meridian sebenarnya sama. Mo Woo Ji terkekeh. Dia tidak yakin apakah itu benar, tapi dia menduga memang seharusnya begitu. Lu Ji Ujun juga tidak begitu paham tentang hal itu, dan hanya bisa berkata, yang pasti, manusia tidak memiliki meridian. Hanya mereka yang memiliki akar spiritual yang telah membuka rohnya yang dapat membuka meridian satu demi satu. Tampaknya dibimbing oleh Mo Woo Ji, Lu Ji Ujun langsung berbicara tentang meridian dan tidak berbicara tentang saluran roh. Mo Woo Ji diam-diam mengepalkan tangannya. Alasan kenapa dia dibunuh oleh kekasihnya di kehidupan sebelumnya adalah karena dia mengembangkan solusi untuk membuka meridian tubuh manusia. Ini jelas merupakan penelitian yang membuat zaman baru. Jika dia bisa menggunakan solusi ini untuk membuka meridian di tubuhnya, bukankah dia akan bisa berkultivasi seperti mereka yang memiliki akar spiritual? Begitu ide ini keluar, itu seperti percikan di hati Mo Woo Ji, dan dia tidak bisa lagi menekannya. Rasa urgensi itu semakin kuat dan kuat. Saudara Lu, saya pasti bisa membuat kilang obat dan Han terkenal kembali. Tapi aku punya dua permintaan. Mo Woo Ji tidak bertanya lebih jauh tentang kultivasi, karena dia bisa melihat bahwa Lu Ji Ujun tidak tahu banyak. Mendengar kata-kata Mo Woo Ji, semangat Lu Ji Ujun terangkat, dan dia segera berkata, Tuan Mo, selama kamu bisa membuat kilang narkoba dan Han terkenal lagi, belum lagi dua permintaan, aku bahkan akan menyetujui sepuluh permintaan. Karena kata-kata Mo Woo Ji membuat Lu Ji Ujun terlalu bersemangat, ia langsung menaikkan status Mo Woo Ji dari kakak Mo menjadi master Mo. Mo Woo Ji mengangguk, pertama-tama, mulai sekarang, laboratorium penelitian ini adalah wilayahku. Tanpa izinku, tidak seorang pun boleh masuk. Ini bukan masalah. Bahkan jika Mo Woo Ji tidak mengajukan permintaan ini, ia tidak akan memiliki kemampuan untuk menyewa penyuling obat lain, apalagi permintaan Mo Woo Ji. Permintaan kedua adalah saya akan meneliti beberapa pil yang memerlukan berbagai macam jamu, bahkan mungkin jamu spiritual. Saya berharap kilang obat dan Han dapat menyediakan ramuan herbal yang saya perlukan kapan saja. Ini adalah poin utama Mo Woo Ji. Mo Woo Ji tidak tahu apakah hal-hal yang ditelitinya di bumi dapat membuka saluran roh dan menyerap energi spiritual, tetapi dia harus mencobanya. Jika dia berhasil, itu berarti bahkan tanpa akar spiritual, dia masih bisa berkultivasi. Lu Ji Ujun ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Tuan Mo, jika kilang obat dan Han mendapat untung, permintaan ini tidak menjadi masalah. Mo Woo Ji berdiri, tersenyum dan mengulurkan tangannya, Lu tua, senang bisa bekerja sama denganmu. Merupakan pilihan bijak bagimu untuk memilihku sebagai penyuling obatmu. Lu Ji Ujun tidak mengerti apa yang dimaksud Mo Woo Ji dengan mengulurkan tangannya, tapi ia masih tersenyum pahit dan mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Mo Woo Ji. Apakah itu bijaksana atau tidak, dia tidak tahu sama sekali. 12. Setelah menandatangani kontrak dengan Lu Ji Ujun, Mo Woo Ji tidak tinggal lama di laboratorium pengilangan obat dan Han. Dia hanya melihat sekilas mesin pemurnian dan memiliki pemahaman umum tentang situasinya. Meskipun Lu Ji Ujun memiliki banyak mesin dan terpelihara dengan baik, nyatanya mesin tersebut jauh kalah dengan laboratoriumnya di bumi. Di laboratorium di bumi, dia dapat secara langsung melakukan ekstraksi gen dan kondensasi kombinasi, tetapi hal itu jelas tidak mungkin dilakukan di sini. Mo Woo Ji tidak keberatan. Di kehidupan sebelumnya, dia mampu mengekstraksi solusi perluasan meridian secara kebetulan. Bahkan tanpa mesin, dia dapat menyempurnakan solusinya dengan ribuan kali latihan. Sekarang setelah dia memiliki mesin ini, dia menjadi lebih percaya diri. Terlepas dari alasan mengapa wanita itu berkomplot melawannya, dia tidak akan bisa mendapatkan metode untuk mendapatkan solusinya. Ini karena solusinya tidak berfokus pada kombinasi gen, namun pada metode ekstraksi. Hal-hal yang direkamnya kehilangan banyak data penting, dan bagian-bagian saripati beberapa tanaman pun hilang. Semua itu terekam dalam otaknya. Sebelum sari tanaman ini ditambahkan, larutannya sangat biasa. Setelah sari-sari tanaman ini ditambahkan, seluruh struktur molekul larutan memburuk. Bahkan dengan pengujian DNA, hasilnya berantakan, dan hasilnya berbeda setiap saat. Namun, ia dapat mencapai efek perluasan meridian, dan Mouji masih belum memahami logika ini. Hal ini membuat Mouji percaya bahwa sains itu menakjubkan, dan ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Mouji sangat jelas, apakah itu direncanakan oleh pacarnya, atau Yaner dibawa pergi. Sebelum dia memiliki kekuatan, tidak ada cara baginya untuk menemukan jawabannya. Jika dia ditakdirkan untuk tidak bisa berkultivasi dalam kehidupan ini, dia akan menerima nasibnya. Sebelum dia yakin apakah dia bisa berkultivasi, bahkan jika ada sedikit kesempatan, dia tidak akan melepaskannya. Setelah menandatangani kontrak dengan Luji Ujun, Mouji mulai berkeliling kota Rao Zou. Sebelum memilih arah penelitian, ia harus melakukan survei pasar. Obat apa yang bisa menghasilkan uang, apa yang tidak bisa, dan apa yang paling mendesak di sini. Dari pagi hingga malam, antusiasme awal Mouji perlahan-lahan meredah. Dia berpikir bahwa teknologi di dunia ini tidak sebaik yang ada di bumi, dan bahwa dia adalah seorang ahli biologi terkemuka, akan mudah untuk menghasilkan satu atau dua produk yang dapat menghasilkan uang. Namun, hasil penyelidikannya membuat Mouji memahami satu hal, teknologi di sini mungkin tidak sebanding dengan bumi, namun standar farmasi di sini jelas tidak lebih lemah dari bumi. Bahkan ada berbagai macam produk kecantikan dan produk penguat tubuh. Ada banyak variasi pengobatan barat di bumi. Mouji tidak menguji efek dari obat-obatan ini. Akan aneh jika tidak efektif jika dijual secara terbuka. Tanpa produk tersebut, dia tidak dapat menyelamatkan kilang obat dan Han tidak peduli seberapa bagus metode pemasarannya. Jika dia tidak bisa menyelamatkan pengilangan obat dan Han, akan menjadi mimpi bodoh jika dia ingin meneliti obat yang bisa dia gunakan untuk budidayanya. Mouji sedikit linglung di penghujung hari. Dia bahkan tidak menyadari ketika seorang pemuda kurus melewatinya dan menabraknya. Kamu ingin pergi setelah mencuri sesuatu. Teriakan dingin menyentak Mouji dari lamunannya. Mouji tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat seorang pemuda kurus sedang dicengkeram pergelangan tangannya oleh seorang pemuda. Pemuda ini membawa tas besar di punggungnya. Wajahnya setajam pisau, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang tajam. Kamu bicara omong kosong, lepaskan aku, teriak pemuda kurus itu. Mouji buru-buru menyentuh sakunya. Kantong koin emas sudah hilang. Pada saat ini, Mouji tahu bahwa pemuda kurus itu baru saja mencuri dompetnya. Dia bergegas maju tanpa ragu-ragu, meraih tangan pemuda itu yang lain, dan menaruhnya langsung ke dada pemuda itu. Pemuda itu tidak punya saku, jadi kalau dia mencuri dompetnya pasti ada di dadanya. Mouji merasakan roti yang lembut, lalu dia mengambil dompetnya dari samping. Wajah pemuda itu memerah, dan dia tidak berani melawan lagi. Terima kasih atas bantuanmu, teman. Jika bukan karena kamu, aku khawatir aku bahkan tidak punya uang untuk makan. Mouji menyimpan dompetnya dan berterima kasih kepada pemuda yang menangkap pencuri itu. Pemuda itu melihat bahwa Mouji telah menemukan dompetnya, menganggup, dan melepaskan pencuri kurus itu. Pencuri itu sedikit terkejut setelah dibebaskan, dan setelah beberapa detik, menghilang ke dalam kerumunan seperti seekor ikan loah. Prosesnya sangat singkat, dan banyak orang di sekitar bahkan tidak mengerti apa yang terjadi. Pemuda itu tidak menanggapi rasa terima kasih Mouji, tetapi memandang Mouji, dan bertanya, mengapa kamu membiarkan pencuri itu pergi. Jika Mouji ingin melepaskan pencuri itu, dia bisa terus menangkap pencuri itu. Mouji tertawa, pencuri ini pucat dan kurus, dan jelas sangat lapar. Selain memukulinya, apa lagi yang bisa kulakukan? Pencuri kurus itu adalah seorang gadis, dan dia sangat lapar. Mouji sendiri baru saja berjuang untuk bertahan hidup, dan dia melihat bayangan Yan R pada gadis kecil itu, dan merasa simpati padanya. Namun, dia membenci pencuri, dan tidak peduli seberapa besar simpati yang dia rasakan, dia tidak akan memberikan uang kepada pencuri tanpa alasan. Dia tidak sanggup memberi pelajaran pada gadis kecil kurus ini. Sobat, jika kamu tidak keberatan, bagaimana kalau aku mentraktirmu ke pup terdekat? Mouji berkata dengan santai, dan mengganti topik pembicaraan. Pemuda itu berkata dengan ringan, tidak apa-apa, aku akan pergi sekarang. Mouji berkata lagi, aku seorang penyuling obat. Teman, apakah kamu punya tanaman obat yang ingin kamu jual? Jika kamu punya, aku mungkin membutuhkannya. Sebagai seorang ahli biologi yang menangani semua jenis tanaman obat, Mouji telah lama mencium aroma tanaman obat pada masa mudanya. Bagaimana kamu tahu? Pemuda itu memandang Mouji dengan curiga. Mouji tersenyum, aku bisa mencium aroma tanaman herbal pada tubuhmu, dan tanaman herbal itu sangat segar. Pemuda itu mengangguk, hotel Raoji yang sian lumayan, ayo pergi ke sana. Hotel Raoji yang sian memang lumayan, dan Mouji bisa mencium aroma menyegarkan dari anggur yang disajikan oleh pelayan. Namaku Mouji, bolehkah aku tahu bagaimana aku harus memanggilmu? Kata Mouji sambil mengangkat cangkir anggurnya. Lan Yu, pemuda itu tidak banyak bicara, dan setelah menyebut namanya, dia meminum anggur itu dalam satu tegukan. Saya seorang penyuling obat dari kilang obat dan Han, Saudara Lan, jika Anda memiliki tanaman obat, Anda dapat mengirimkannya langsung ke kilang obat dan Han. Jika Anda menemukan ramuan khusus yang saya butuhkan, harganya akan. Mouji tiba-tiba terdiam, dia belum menemukan produk yang cocok untuk pabrik obat dan Han, jadi dari mana dia akan mendapatkan uang untuk membeli bahan herbal yang dia butuhkan. Lan Yu melihat bahwa Mouji tidak melanjutkan, dan berpikir bahwa Mouji bermaksud menaikkan harga, jadi ia berkata, tentu saja, tapi aku akan segera meninggalkan Raozhou. Negara bagian Cheng Yu dan negara bagian Chang Yan sedang berperang, dan saya sangat membutuhkan ramuan penyembuh, jadi saya akan pergi ke suatu tempat yang dekat dengan medan perang. Perang. Herbal penyembuh. Pikiran Mouji seperti disambar petir, dan tiba-tiba semuanya menjadi jelas. Dia memang melihat banyak ramuan penyembuh di rumah pil dan toko obat besar, tapi bagaimana obat luka terbaik bisa lebih baik daripada penisilin. Faktanya, Lu Jiujun telah menyebutkan ramuan penyembuh, tapi dia sangat percaya diri, jadi dia tidak peduli. Sekarang dia tidak dapat menemukan produk yang cocok, ketika dia mendengar tentang perang dan tanaman obat, dia langsung memikirkan penisilin. Dapat dikatakan bahwa penisilin berperan besar dalam membalikkan keadaan Perang Dunia II. Ini menyelamatkan nyawa jutaan orang dalam Perang Dunia II. Mouji bertepuk tangan, Penisilin, itu kamu. 13. Melihat Lan Yu menatapnya dengan curiga, Mouji tertawa dan berkata, Saudara Lan, harga jual ramuanmu ke kilang obat kami bahkan lebih tinggi daripada di medan perang. Mengapa kamu ingin melangkah lebih jauh? Mouji sedang dalam suasana hati yang baik ketika memikirkan penisilin. Tidak ada obat yang dapat menandingi penisilin yang dapat mencegah infeksi bakteri. Yang terpenting, dia bisa memproduksi penisilin menggunakan fasilitas di kilang obat dan Han. Lan Yu memandang Mouji dengan curiga. Ketika Mouji mengatakan bahwa ia adalah seorang penyuling obat dari kilang obat dan Han, ia sudah memiliki keraguan. Penyuling obat Mo, ku dengar penyuling obat dan Han sedang mengalami masa sulit akhir-akhir ini. Nada bicara Lan Yu bijaksana, tetapi maksudnya jelas. Apakah kamu punya kemampuan? Jika sebelum dia memikirkan penisilin, Mouji tidak akan berani menyombongkan diri. Sekarang, dia berkata tanpa ragu-ragu, Saudara Lan, kamu akan segera mengetahui bahwa kilang narkoba dan Han akan sekali lagi mengejutkan semua orang di negara bagian Cheng Yu. Ini karena seorang pengusaha besar telah secara langsung menginvestasikan jutaan koin emas ke kilang narkoba dan Han. Lan Yu tidak peduli apakah ini benar atau tidak. Meski itu palsu, dia tidak peduli. Paling-paling, dia hanya akan menjual obat itu kepada orang lain. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan melangkah lebih jauh. Selain ramuan biasa, aku memerlukan ramuan khusus. Aku akan menuliskannya nanti dan menyusahkanmu untuk mencarikannya untukku. Dua bulan kemudian, tidak peduli berapa banyak jamu yang Anda miliki, Anda dapat membawanya ke kilang obat dan Han. Aku akan memberimu harga 10% lebih tinggi dari kota garis depan, kata Mouji sambil mengambil selembar kertas dan pena dari meja. Produksi penisilin tidak memerlukan banyak tumbuhan. Selain menggunakan tanaman herbal untuk penelitian, ia juga menggunakannya untuk membuat beberapa produk sampingan untuk kilang obat dan Han. Dia tidak bisa begitu saja menjual penisilin. Tentu saja, hal terpenting adalah terus menyempurnakan solusi pembukaan Meridian. Lan Yu sedikit mengernyit, tunggu, dua bulan terlalu lama. Aku tidak sabar menunggu. Mouji tertawa, Saudara Lan, apakah kamu terburu-buru menggunakan uang? Jika Anda tidak terburu-buru, mengapa Anda tidak bisa menunggu? Perang tidak akan segera berakhir. Lan Yu berpikir sejenak dan merasa bahwa Mouji benar. Meskipun harganya akan lebih tinggi dan akan lebih berbahaya baginya untuk berdagang di garis depan, itu hanya dua bulan. Seperti yang kamu katakan, tuliskan ramuan yang kamu butuhkan. Lan Yu adalah orang yang jujur. Karena dia setuju, dia tidak ragu-ragu. Dia bisa merasakan keyakinan yang kuat pada kata-kata Mouji. Mouji sudah tahu bahwa Lan Yu pasti setuju. Itu bukan karena tidak ada jalan lain, tidak ada orang yang mau pergi ke kota perbatasan. Setelah Lan Yu setuju, dia segera menuliskan lebih dari 10 jenis tumbuhan di selembar kertas dan menyerahkannya kepada Lan Yu. Rumput longyan, buah seratus bunga, tanaman anggur mukwet, tanaman anggur darah ayam, ginseng kuning tua, urat pinus seribu tahun, batu esensi api. Ketika Lan Yu melihat apa yang ditulis Mouji, dia mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar banyak ramuan ini sebelumnya. Ahli kedokteran Mo, ramuan yang Anda tulis mungkin memiliki kualitas yang lebih tinggi, dan saya tidak mengenali banyak di antaranya. Misalnya saja, buah seratus bunga, tanaman anggur mukwet, bunga jarum malam, setelah membacanya dua kali, Lan Yu tanpa daya mengembalikan catatan itu kepada Mouji. Mouji langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Seharusnya karena nama tempat ini berbeda dengan yang ada di bumi. Memikirkan hal ini, dia segera mengambil selembar kertas lain dan mulai menggambar. Pada saat yang sama, ia mulai menjelaskan ciri-ciri pertumbuhan masing-masing tanaman obat. Misalnya fire essence tone yang biasa ditemukan di dasar batuan vulkanik yang kering, mukwet fin tumbuh di tempat lembab, dan night middle flower hanya mekar di tengah malam. Jadi, seratus buah bunga yang kamu sebutkan adalah buah kai, dan bunga jarum malam adalah ungu malam, Lan Yu memahaminya dan menatap Mouji dengan curiga. Mouji adalah seorang ahli pengobatan, bagaimana ia bisa mengenali ramuan obat yang salah? Mungkinkah dia melakukan kesalahan? Itu tidak benar. Setelah bertahun-tahun, dia belum pernah mendengar ada orang yang menyebut buah kai sebagai buah seratus bunga. Hei hei, ini salahku. Saya dan mentor saya sama-sama belajar pembuatan obat kuno dan lupa mengganti nama obat tersebut. Saat ini banyak sekali tanaman obat yang tidak dapat saya sebutkan namanya. Aku perlu membeli buku tentang cara mengidentifikasi mereka, kata Mouji tanpa mengubah ekspresinya. Jadi itulah yang terjadi. Lan Yu tidak mencurigai Mouji. Lagi pula, Mouji telah menuliskan karakteristik ramuan obat yang berbeda-beda, dan bahkan menggambarnya, jadi itu tidak boleh palsu. Baiklah, aku akan bergerak dulu. Aku akan kembali ke kilang narkoba dan Han dalam dua bulan, Lan Yu mengangguk, menyimpan catatan yang ditinggalkan Mouji, lalu pergi. Mouji menghela nafas lega dan perlahan berjalan keluar dari hotel. Setelah seharian melakukan riset pasar, dia tidak berakhir dengan tangan kosong. Dia tidak takut Lan Yu akan mendapatkan formula solusi yang ingin dia teliti. Belum lagi dia memiliki banyak ramuan obat penting yang tidak dia berikan kepada Lan Yu, bahkan jika dia memberikan semuanya kepada Lan Yu, tidak ada orang lain yang bisa membuat solusinya. Saat Mouji kembali ke kilang obat dan Han, Luji Ujun dengan cemas datang mencarinya, Saudara Mo, kapan kamu akan mulai meneliti obat baru? Saya punya beberapa formula setengah jadi di sini. Mouji melambaikan tangannya, aku sudah punya formula baru, jadi lupakan produk setengah jadi. Saya ingin melihat beberapa buku farmasi dan Han Druk Refinery. Oh ya, saya masih kekurangan koin emas untuk membeli tanaman obat untuk penelitian. Tidak masalah, aku akan membawamu ke ruang catatan narkoba dan Han terlebih dahulu, kata Luji Ujun tanpa ragu, karena dia sudah putus asa. Meskipun kilang obat dan Han mengalami penurunan, namun masih cukup banyak buku petunjuk jamu yang bahkan banyak di antaranya tidak dapat dibeli di pasaran. Mouji melihat-lihat buku-buku farmasi ini dan tahu bahwa ia tidak perlu membeli buku identifikasi jamu lagi. Dia dengan santai berkata kepada Luji Ujun yang penuh perhatian, Lu tua, bantu aku menemukan beberapa orang yang dapat diandalkan. Setelah obat baru dikembangkan, obat tersebut akan diproduksi di halaman bengkel kami. Ingat, obat yang ingin saya saring harus dirahasiakan, jadi orangnya juga harus bisa diandalkan. Dalam dua hari, kami akan mulai bekerja. Dua bulan kemudian, saatnya kilang obat dan Han bangkit. Tidak, ini akan mengguncang seluruh dunia penyulingan obat-obatan. Kilang narkoba dan Han milik Luji Ujun sedang mengalami kemunduran, tapi bukan berarti tidak ada yang tersisa. Halaman bengkelnya cukup luas. Faktanya, Mauji sangat jelas bahwa betapapun dia merahasiakannya, metode pengumpulan fermentasi penisilin dari penisilium tidak dapat dirahasiakan lama-lama, karena terlalu sederhana. Satu-satunya hal yang dapat dirahasiakan adalah produksi larutan nutrisi. Larutan nutrisinya terlalu sederhana, dan sekali bocor akan tertiru. Tapi Mauji tidak peduli, karena ia bisa mendapatkan ember emas pertamanya, ia punya banyak cara untuk menghasilkan uang. Tapi penisilin akan mengguncang seluruh dunia penyulingan obat-obatan, dan Mauji percaya bahwa dia tidak berbohong. Ini adalah produk revolusioner. Kalimat ini bagaikan ramuan mujarab yang langsung menghidupkan kembali Luji Ujun. Ia segera menepuk dadanya dan berkata, Saudara Mau, jangan khawatir, saya jamin tidak akan ada yang membocorkan rahasia dan handruk refinery. Tunggu. Tidak menunggu Luji Ujun pergi, Mauji menemukan pena dan kertas, menulis banyak wadah berbeda dan memberikannya kepada Luji Ujun, juga, belilah barang-barang ini sebagai persiapan untuk produksi obat baru. Luji Ujun mengambil kertas itu dari Mauji dan bertanya, mengapa kamu membutuhkan begitu banyak jenis botol kaca dan tabung reaksi. Mauji melambaikan tangannya, jangan khawatir tentang ini, dengarkan saja aku. Dua bulan kemudian, kilang narkoba dan Han pasti akan bangkit dari kematian. Ini bukan untuk penisilin, tapi untuk larutan pembuka salurannya. 15. Kota Rao Zhou tidak akan berubah hanya karena Mauji telah tiada. Bahkan pemilik Mauji, Bibilu, hanya akan mengkhawatirkannya, tapi dia tidak akan bisa mencarinya. Sejak ia mulai memproduksi penisilin, Mauji telah tinggal di kilang obat dan Han. Produksi penisilin adalah hal yang mudah baginya. Belum lagi dia, bahkan beberapa proyek kelulusan universitas pun mengangkat topik seperti itu. Terlebih lagi, teknologi negara bagian Cheng Yu lumayan. Semua mesin yang diperlukan dapat ditemukan, dan paling banyak hanya perlu sedikit dimodifikasi. Satu-satunya kesulitan yang dihadapi Mauji adalah mengganti suntikan intramuskular dan suntikan intravena menjadi penisilin oral. Suntikan intravena terlalu merepotkan, dan yang kedua adalah masalah mempopulerkannya. Penisilin oral adalah sesuatu yang mirip dengan amoksisilin, ampisilin, tablet kalium penisilin V, dan sebagainya. Bukannya dia tidak dapat memproduksi barang-barang tersebut, tetapi tidak mungkin untuk memproduksi barang-barang tersebut dalam waktu 2 bulan. Penisilin oral untuk injeksi akan menghancurkan 99% hasiat obatnya karena asam lambung. Bagi orang lain, ini mungkin sulit, tetapi bagi Mauji, ini hanya sedikit merepotkan. Ketika dia di bumi, dia sudah berada di puncak industri farmasi. Meskipun ia tidak dapat sepenuhnya mencegah terbuangnya penisilin oral, ia dapat mempertahankan 30% hingga 40% efektivitas obat. Di tempat di mana antibiotik belum pernah digunakan sebelumnya, apalagi 30%, bahkan setengah dari efektivitas obat tersebut akan luar biasa. Sedangkan untuk tes kulit penisilin dan reaksi antibiotik, Mauji mengesampingkannya. Dibandingkan dengan efek penisilin, efek samping tersebut tidak ada apa-apanya. Paling-paling dia akan menjelaskannya di manual, itu saja. Bagi masyarakat kota Rao Zou, perubahan terbesar baru-baru ini adalah pengilangan obat dan Han. Kilang obat dan Han awalnya direduksi menjadi satu toko dan satu bengkel. Sekarang, satu-satunya toko ini sudah tutup sebulan yang lalu, dan tidak lagi menjual obat apapun. Logikanya, kilang obat dan Han seharusnya menutup dan menjual toko ini. Yang membuat orang bingung adalah kilang obat dan Han tidak hanya menjual toko ini, mereka bahkan mengiklankannya di seluruh kota Rao Zou. Nine Life Healing Solution, produk terbaru dan Han drug refinery yang menghabiskan biaya puluhan juta dolar. Ini merupakan berkah bagi umat manusia. Dengan Nine Life Healing Solution, tidak perlu khawatir tentang infeksi luka. Efektivitasnya jauh lebih baik daripada produk sebelumnya dari Dan Han Drug Refinery. Slogan cairan penyembuhan sembilan kehidupan adalah bahwa untuk luka yang terinfeksi, selama masih ada nafas yang tersisa, itu akan memberi Anda kehidupan lagi. Tentu saja, iklan itu tidak mengatakan sepatah kata pun tentang apakah puluhan juta koin emas, koin perak, atau koin tembaga ini. Obat penyembuh dari Dan Han Drug Refinery tak kalah efektifnya dengan obat penyembuh lainnya. Sekarang solusi penyembuhan sembilan kehidupan diiklankan beberapa kali lebih baik daripada solusi penyembuhan Dan Han, itu berarti solusi penyembuhan sembilan kehidupan beberapa kali lebih baik daripada produk penyembuhan lainnya yang ada di pasaran. Iklan ini segera menarik perhatian semua orang di kota Rao Zou ke kilang narkoba Dan Han. Rao Zou adalah ibu kota negara bagian Cheng Yu, yang berarti bahwa seluruh negara bagian Cheng Yu mengincar kilang narkoba Dan Han. Dalam sekejap, banyak sekali orang berbondong-bondong ke toko Dan Han Drug Refinery ingin membeli sebotol Nine Life Healing Solution. Mereka ingin tahu apakah itu asli. Negara bagian Cheng Yu berperang hampir setiap hari, dan banyak orang meninggal karena infeksi. Mengesampingkan tentara, tentara bayaran, pemburu, pengumpul tumbuhan, pencari ranjau. Orang-orang ini terus-menerus menghadapi ancaman kematian akibat infeksi virus setelah terluka. Jika memang ada solusi penyembuhan seperti Nine Life, siapa yang tidak menginginkannya? Di lantai dua kilang narkoba Dan Han, Lu Jiujun bergegas masuk dengan wajah penuh kegembiraan, Saudara Mo, efek iklan kita terlalu bagus. Jika solusi penyembuhan sembilan kehidupan kita benar-benar memiliki efek seperti itu pada tanggal 10 September tidak, selama efeknya sepertiga, pengilangan obat Dan Han akan sukses. Kata-kata Lu Jiujun tiba-tiba berhenti. Dia memandang Mo Ji dengan ekspresi tidak senang, dan bahkan sedikit khawatir. Jantung Lu Jiujun berdetak kencang. Apakah obat baru itu gagal? Tapi bukankah Mo Ji menaruh ember besi besar di halaman, dan bahkan beberapa ketel uap? Ini tidak mungkin palsu, bukan. Dia tidak yakin apakah pengobatan baru itu akan berhasil atau tidak. Publisitas penuh juga merupakan ide Mo Ji, dan Mo Ji berkata bahwa itu pasti tidak akan gagal. Tapi sekarang, Mo Ji berdiri, berjalan ke sisi Lu Jiujun, dan menepuk pundaknya, Lu tua, jangan khawatir, tidak ada masalah dengan obatnya. Lalu kenapa kamu terlihat begitu khawatir? Lu Jiujun mendengar bahwa tidak ada masalah dengan obatnya, dan hatinya lega. Selama tidak ada masalah dengan obatnya, segala sesuatunya bisa diselesaikan. Mo Ji menghela nafas, Lu tua, pernahkah kau berpikir bahwa begitu solusi penyembuhan sembilan kehidupan beredar di pasaran dan menghasilkan banyak uang bagi kita, pasti akan ada orang yang menginginkannya. Bahkan jika kita bekerja sama, kita mungkin tidak dapat melindungi diri kita sendiri. Sejujurnya, Mo Ji tidak menyangka bahwa sedikit publisitas darinya akan menimbulkan kehebohan seperti itu. Ia juga tidak menyangka masyarakat di tempat ini begitu membutuhkan obat yang bisa menyembuhkan infeksi virus. Ia sangat ragu jika hal ini terus berlanjut, ketika obat tersebut beredar di pasaran, ia tidak akan mampu mendapatkan ember emas pertamanya. Proses penisilin mudah ditiru. Dia tahu itu, tapi yang lain tidak. Jika sebelum ember emas pertama ada di tangannya, seseorang diam-diam pindah ke kilang obat dan Han, itu tidak baik. Lu Ji Ujun mendengarkan kata-kata Mo Wu Ji, sedikit terkejut, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Saudara Mo, karena kamu berasal dari keluarga kerajaan, wajar jika kamu tidak memahami sistem negara Cheng Yu. Bukan hanya negara bagian Cheng Yu, di seluruh kekaisaran Xing Han, bisnis bengkel dilindungi. Tentu saja syaratnya adalah Anda harus membayar pajak dalam persentase tertentu. Saat itu, reputasi kilang narkoba dan Han telah menyebar ke kekaisaran Xing Han, siapa yang berani melakukan apapun terhadap dan Han. Alasan mengapa kilang narkoba dan Han runtuh adalah karena saya tidak memiliki kemampuan. Mo Wu Ji tidak merasa rileks karena kata-kata Lu Ji Ujun. Kilang narkoba dan Han tidak kuat sama sekali. Mereka bahkan tidak bisa memproduksi produknya sendiri, aneh jika ada yang mendambakan bisnis ini. Itu seperti sebuah pabrik di bumi yang memproduksi ponsel untuk buah-buahan. Kelihatannya sangat besar dan ada banyak orang. Padahal, itu hanya kerja keras, dan dia masih harus melihat orang lain menatapnya. Jika suatu hari mereka tidak ingin dia memproduksinya untuk mereka, maka itu adalah pabrik pengilangan obat dan Han berikutnya. Adapun klaim Lu Ji Ujun bahwa dia dilindungi oleh kekaisaran Xing Han, Mo Wu Ji bahkan lebih meremehkannya. Mengingat manfaat yang cukup, apapun bisa terjadi. Dari kenyataan bahwa kekasihnya selama bertahun-tahun dapat berkomplot melawannya, dia tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak dapat dikendalikan oleh sistem dan moralitas. Tetapi jika dia ingin menjadi kuat, dia perlu menghasilkan uang, dan tidak mungkin dia bisa bersembunyi. Logikanya, bahkan jika seseorang ingin mengambil keuntungan dari Dan Handruk Refinery, mereka harus bersikap lunak dulu, baru kemudian keras. Selama dia mengendalikan hal-hal inti, dia bisa menjualnya untuk sejumlah uang, dan hidupnya tidak akan dalam bahaya. Memikirkan hal ini, Pak Tua Lu, izinkan aku mengatakan ini terlebih dahulu. Kalau ada yang mau mendapat bagian dari keuntungannya, boleh ambil bagian saya, tapi uangnya tidak boleh lepas dari saya. Oke, tidak masalah, jangan khawatir. Lu Ji Ujun menyetujui kata-kata Mo Uji tanpa ragu-ragu. Mo Uji menghela nafas dalam hatinya, dan tidak meminta Lu Ji Ujun untuk menandatangani kontrak. Terkadang, jika kekuatan seseorang tidak cukup, lalu bagaimana jika ada kontrak? Dia sendirian di kota Rao Zou, dan jika terjadi sesuatu, tidak ada yang akan membantunya. Setelah berdiskusi dengan Lu Ji Ujun, Mo Uji mempermentasi penisilin siang dan malam. Untuk mempertahankan inisiatif di tangannya, selain mengumpulkan penisilin, yang membutuhkan banyak tenaga, dia melakukan semuanya sendiri. Dia tidak kembali ke kediamannya selama dua bulan, dan selain membeli jamu untuk membuka meridian, dia tidak mendapatkan istirahat yang baik. Setelah dua bulan, ia akhirnya berhasil menghasilkan sejumlah larutan penisilin. 16. Eh, Nine Life Healing Solution beberapa kali lebih efektif daripada obat penyembuhan lainnya. Di jalan utama kota Rao Zou, beberapa prajurit yang berlumuran darah tiba-tiba berhenti dan melihat papan iklan besar. Ini dari Danhan Drug Refinery, saya pernah mendengar tentang loka karya ini sebelumnya. Duan Hu, bawalah beberapa orang untuk membawa Qiyu Fang dan saudara-saudaranya ke kilang narkoba Danhan. Kami akan menunggumu di pintu masuk kilang narkoba Danhan, pria kekar yang memimpin rombongan itu langsung berteriak. Kapten, katanya pada tanggal 10 September toko itu akan dibuka untuk dijual. Hari ini sudah tanggal 9, ayo kita tunggu dulu. Jika itu iklan palsu, saya akan merobohkan toko mereka. Iya. Di kota Rao Zou, ada banyak tentara berlumuran darah. Ditambah dengan meningkatnya perang baru-baru ini di negara bagian Cheng Yu, semakin banyak tentara yang terluka parah kembali ke Rao Zou. Meningkatnya jumlah tentara yang terluka parah membuat masyarakat mengetahui bahwa situasi di garis depan sedang tidak baik, menyebabkan suasana tegang di Rao Zou menjadi semakin intens. Karena iklan penyembuhan dan Han Drug Refinery terlalu mustahil, ditambah dengan tingginya angka kematian prajurit yang terluka, bukan hal yang aneh melihat prajurit yang terluka dibawa ke dan Han Drug Refinery. Hanya dalam beberapa hari, selain penonton di pintu masuk kilang narkoba dan Han, banyak juga tentara haus darah yang kembali dari medan perang. Ada terlalu banyak tentara, dan pengawal kota Rao Zou harus mulai menjaga ketertiban. Lokasi toko pengilangan obat dan Han dianggap bagus, dan dengan masuknya tentara baru-baru ini, hampir memblokir seluruh jalan. Kalender Singhan 2930, tanggal 10 September. Pintu masuk kilang narkoba dan Han di kota Rao Zou saat ini dipenuhi orang. Ada yang menyaksikan keseruannya, ada yang curiga, dan kebanyakan ingin membeli sebotol untuk dicoba. Terbuka. Setelah teriakan dari kerumunan, pintu masuk kilang narkoba dan Han perlahan dibuka. Setelah dikepung selama beberapa hari, Lu Jiujun sudah terbiasa. Dia memegang pengeras suara di tangannya dan berbicara kepada orang banyak, teman-teman, harap berbaris dengan tertib jika Anda ingin membeli solusi penyembuhan sembilan kehidupan. Saya jamin semua orang akan mendapatkannya. Obat baru yang dikembangkan oleh dan Han drug refinery jelas merupakan kabar baik bagi semua pasien yang terluka, dan tidak ada kebohongan di dalamnya. Untuk setiap botol 9 Life Healing Solution yang dibeli, kami akan memberi Anda perban kasa putih dan satu bungkus dan Han External Injury Powder. Karena Mo Ji mempertimbangkan ketidaknyamanan dalam menyuntik, ia hanya memproduksi penisilin oral. Sedangkan untuk bedak dan perban, secara alami digunakan bersama dengan penisilin. Sedangkan bagi mereka yang alergi terhadap penisilin, hanya disebutkan secara singkat dalam petunjuknya. Setiap hari, banyak sekali seniman bela diri yang meninggal karena luka-luka. Begitu kemanjuran penisilin mulai terlihat, siapa yang akan peduli dengan alergi tersebut. Terlebih lagi, meminumnya secara oral memiliki persyaratan alergi yang lebih rendah. Berapa harga satu botol? Berbagai suara bertanya pada saat bersamaan, menyela kata-kata Lu Jiujun. Tanpa kecuali, semuanya fokus pada satu hal, yaitu harga sebotol cairan penyembuhan sembilan kehidupan. Lu Jiujun melambaikan tangannya dan berkata dengan wajah penuh senyuman, karena obat baru kami menggunakan ramuan kualitas terbaik, harganya sedikit lebih tinggi. Sekarang dua koin emas per botol. Serangkaian desahan terdengar, dan kemudian seseorang mulai mengumpat. Itu hanya sebotol obat penyembuh, namun dijual seharga dua koin emas. Mengapa mereka tidak merampok bank saja? Yang lebih baik hanya berharga beberapa koin perak, dan bahkan ada beberapa yang berharga selusin koin tembaga. Lebih dari separuh antrian yang semula panjang dan ramai langsung pergi setelah mendengar harganya. Dua koin emas untuk sebotol cairan penyembuh memang terlalu mahal. Pendapatan tahunan sebuah keluarga biasa kurang dari dua koin emas. Melihat antriannya semakin mengecil, mulut Lu Jiujun bergerak-gerak beberapa kali. Menurut niatnya, harga yang ditetapkan adalah sepuluh koin perak, tetapi Mau Ji menetapkannya pada lima koin emas. Dua koin emas terakhir adalah harga tengah. Namun pada saat yang sama, ia harus setuju dengan Mau Ji untuk menggunakan botol kaca yang lebih indah untuk mengemas penisilin dengan kemurnian lebih tinggi dan menetapkan harga sepuluh koin emas. Mungkin karena promosi dan handruk refinery tentang Nine Life Healing Liquid terlalu menggiurkan, jadi meskipun harganya tinggi, orang-orang tetap datang untuk membelinya. Beberapa orang bermitra untuk membeli satu botol, dan hanya sedikit orang yang membeli lebih dari dua botol sekaligus. Sedangkan untuk versi hardcover, tidak ada satu botol pun yang terjual. Kerumunan yang telah menonton dan handruk refinery selama beberapa hari, hanya dalam waktu satu jam, telah bubar. Saudara Mo, kali ini kita. Hiks, Lu Jiujun menghela nafas. Jika bukan karena ia ingin menunggu beberapa hari untuk melihat keampuhan obat lain, ia pasti akan menyarankan Mau Ji untuk menurunkan harganya. Kali ini, mereka memproduksi hampir lima puluh ribu botol, dan mempekerjakan dua puluh orang bekerja lembur untuk memproduksinya. Terlebih lagi, setelah batch pertama diproduksi, Mau Ji tidak berhenti memproduksi batch kedua, dan jumlah batch kedua bahkan lebih banyak daripada batch pertama. Mereka telah beriklan selama hampir sebulan, dan hanya menjual kurang dari dua ratus botol. Jumlah ini bahkan tidak cukup untuk menutupi biaya iklan. Jangan khawatir, mari kita bicarakan ini beberapa hari lagi. Aku akan keluar jalan-jalan dulu. Mau Ji melambaikan tangannya, menandakan bahwa Lu Jiujun tidak perlu khawatir. Mau Ji tidak khawatir apakah penisilin itu akan terjual dengan baik, tapi ia khawatir dengan solusi yang akan ia sempurnakan. Mau Ji punya firasat bahwa penisilin tidak akan memuntungkan dalam jangka panjang, jadi sebaiknya ia menetapkan harga lebih tinggi dan mendapat untung. Dalam beberapa hari, Lan Yu akan mengirimkan lusinan ramuan yang dia butuhkan, dan selain yang dia beli beberapa hari terakhir, dia akan bisa memulainya. Untuk beberapa hal biasa, dia harus keluar dan menemukannya sendiri. Sekarang, selain menunggu ramuan Lan Yu, dia hanya melewatkan satu hal. Meskipun ia tahu bahwa jika ia mempublikasikan formula tersebut, orang lain tidak akan bisa menyempurnakan solusi untuk memperluas meridiannya, Mau Ji tetap memutuskan untuk berhati-hati. Lu Ji Ujun hanya bisa mengangguk. Keadaan sudah sampai pada tahap ini, apalagi yang bisa dia lakukan. Hal yang dicari Mau Ji bahkan bukan ramuan, karena itu terlalu umum. Itu adalah akar teratai, dan semakin segar akar teratai, semakin baik. Setelah melakukan percobaan yang tak terhitung jumlahnya, Mau Ji menemukan bahwa jika ia tidak menambahkan akar teratai ke dalam formulanya, meskipun itu akan berdampak pada meridian, namun efeknya akan jauh lebih lemah. Tetapi jika akar teratai ditambahkan, efeknya akan sangat berbeda. Namun akar teratai harus dipilih dengan cermat, dan harus dari akar-akar teratai kedua. Dia secara pribadi pernah bereksperimen dengan ini sebelumnya. Ketika dia meminum larutan tersebut, dia bahkan dapat dengan jelas merasakan meridian di tubuhnya menjadi lebih jelas, dan kekuatannya meningkat banyak. Perlu diketahui bahwa meskipun ia berlatih ilmu bela diri, ia bukanlah seorang ahli yang pernah mempelajari seni bela diri internal. Sayangnya, sebelum meridiannya berkembang sepenuhnya, dia dikomplotkan oleh kekasihnya. Pada hari pertama, Dan Han Druk Refinery mampu menjual 100 hingga 200 botol Nine Life Healing Solution, namun pada hari kedua dan ketiga, Dan Han Nine Life Healing Solution tidak dapat terjual sama sekali. Lu Ji Ujun merasa cemas, tetapi Mau Ji bersembunyi di laboratorium, mengutak atik sesuatu, dan tidak merasa cemas sama sekali. Selain makan, minum, dan buang air besar, Mau Ji tidak keluar sama sekali. Bahkan makanannya harus dikirim. Tidak, menunggu seperti ini hanya menunggu kematian. Lulu, bantu aku memanggil kakakmo, aku ingin berdiskusi dengannya. Lu Ji Ujun akhirnya tidak tahan dengan kehancuran toko. Pemilik bengkel, Tuan Mo berkata jangan ganggu dia jika tidak ada yang penting. Asisten toko bernama Lulu berkata dengan takut-takut. Lupakan saja, aku akan pergi sendiri. Lu Ji Ujun melambaikan tangannya dan hendak naik ke atas. Saat ini, sesosok tubuh tinggi menghalangi pintu masuk toko. Siapa penjaga toko di sini? 17. Aura mengerikan dan suara itu mengalir ke arahnya, menyebabkan Lu Ji Ujun tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dia kemudian berkata dengan rasa takut, saya adalah pemilik kilang narkoba dan Han, Lu Ji Ujun, teman ini. Kata-kata Lu Ji Ujun tiba-tiba berhenti. Dia melihat ada dua orang di belakang pria jangkung dan berotot ini. Dia mengenali kedua orang ini. Mereka adalah orang-orang yang membawa orang yang terluka parah ke pembukaan kilang narkoba dan Han beberapa hari yang lalu. Mungkinkah orang itu sudah mati dan sekarang mereka mencari masalah? Memikirkan hal ini, punggung Lu Ji Ujun tiba-tiba berkeringat dingin. Dalam keadaan normal, jika ada masalah dengan obatnya, selama tidak umum tidak akan ada masalah. Tapi kalau ada yang menyelidiki, pasti ada masalah. Jika seseorang dari tentara datang untuk menyelidiki, maka akan terjadi masalah besar. Pemilik Lu, ini kucang kami. Kami ingin membeli 300 botol solusi penyembuhan 9 kehidupan biasa. Bisakah Anda memberi kami diskon? Pria berotot yang dikenal Lu Ji Ujun tiba-tiba berkata, Ah! Lu Ji Ujun langsung mengerti bahwa hasil dari Nine Life Healing Solution pasti luar biasa. Kalau tidak, seorang kucang tidak akan datang khusus untuk membelinya. Seolah-olah dia baru saja meminum seteguk besar alkohol, hati Lu Ji Ujun langsung rileks. Sebagai seorang pengusaha berpengalaman, dia tahu betul apa yang sedang terjadi. Di masa depan, solusi penyembuhan 9 kehidupan pasti akan laris manis. Dia tidak perlu khawatir lagi dengan penjualannya. Masih ada solusi yang tersisa, tapi 2 koin emas adalah harga pembukaannya. Sekarang, Lu Ji Ujun tentu saja tahu bahwa para prajurit ini punya uang. Berhenti, kami tidak membutuhkan diskonmu. Ayo ambil 2 koin emas, kami ingin 500 botol. Kami dari barak besi Fei dan akan sering mengunjungi toko Anda di masa mendatang. Kucang yang tinggi tidak ragu-ragu mengangkat tangannya untuk menghentikan Lu Ji Ujun. Oke, itu kesepakatan. Lu Ji Ujun tidak berniat menaikkan harga. Barak besi Fei adalah salah satu dari 3 barak di negara bagian Cheng Yu. Jika dia bisa membangun hubungan baik dengan barak besi Fei, apakah dia takut tidak memiliki bisnis di masa depan? Bengkel Pil Cheng Ling hanyalah sebuah bengkel kecil ketika toko-toko penyelingan obat dan han tersebar di seluruh kota-kota besar di negara bagian Cheng Yu. Namun kini, Bengkel Pil Cheng Ling telah lama menjadi salah satu perusahaan farmasi terbesar di negara bagian Cheng Yu. Hampir 40 persen obat-obatan di negara bagian Cheng Yu berasal dari Bengkel Pil Cheng Ling. Pada saat ini, beberapa orang sedang duduk di ruang konferensi gedung markas besar Bengkel Pil Cheng Ling. Mereka sedang minum teh dan mengobrol dengan santai. Sekarang loka karya Pil Cheng Ling berada di jalur yang benar, pertemuan itu sebenarnya hanya obrolan biasa. Pengilangan obat dan han membuat keributan besar pada awalnya. Saya pikir mereka telah mengembangkan obat penyembuhan yang ampuh. Saya tidak menyangka semuanya hanya menggonggong dan tidak menggigit. Haha, pembicaranya adalah seorang pria tua berusia 60-an. Dia juga merupakan diaken yang bertanggung jawab atas penjualan Bengkel Pil Cheng Ling. Namanya adalah Liu Wansheng. Sejujurnya, reputasi kilang narkoba dan han membuatnya cukup ketakutan. Sekarang setelah dia mengetahui bahwa kilang narkoba dan han hanyalah macan kertas, dia merasa jauh lebih baik. Duduk di ujung meja adalah seorang wanita muda. Dia adalah pemilik Bengkel Pil Cheng Ling, Mei Xiu. Setelah mendengar kata-kata Liu Wansheng, dia berkata perlahan, di akun Liu, terlepas dari apakah reputasi pengilangan narkoba dan han itu asli atau palsu, sebagai seorang penjual, kita harus memperhatikannya. Lagi pula, ini baru beberapa hari. Jika sembilan itu hidup. Kata-kata Mei Xiu tiba-tiba berhenti. Seorang pemuda yang bersemangat bergegas masuk dan menyerahkan surat kepada Mei Xiu. Suara-suara di ruang konferensi berhenti tiba-tiba. Pandangan semua orang tertuju pada Mei Xiu. Mei Xiu merobek amplop itu dan mengeluarkan surat itu. Dalam sekejap, ekspresinya sedikit berubah. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata, hari ini, beberapa perwakilan dari kam militer pergi ke kilang narkoba dan han. Menurut informasi, perwakilan tersebut membeli sedikitnya 100 botol 9 life hailing solution. Selain itu ada juga beberapa pengusaha yang berangkat ke sana. Terlebih lagi, orang-orang inilah yang membeli solusi dari dan han drug refinery sebelumnya. Suasana menyesakan memenuhi udara. Semua orang tahu apa yang dimaksud Mei Xiu dengan kata-katanya. Harga solusi penyembuhan 9 kehidupan sangat tinggi. Namun, orang-orang ini masih pergi ke sana untuk kedua kalinya. Ini berarti ada masalah. Efek penyembuhan dari solusi ini sungguh kuat. Itu bahkan lebih kuat dari apa yang diiklankan. Jika kilang obat dan han mengembangkan solusi penyembuhan yang begitu kuat, bagaimana loka karya Pil Cheng Ling bisa bersaing dengan mereka? Pemilik Mei, apa yang harus kita lakukan? Seorang pria parubaya yang agak gemuk berdiri dan bertanya dengan cemas. Ayo segera pergi ke kilang narkoba dan han. Mei Qi, segera beritahu para tetua bengkel. Ekspresi Mei Xiu tegas dan nadanya tegas. Iya, pemuda yang mengantarkan surat itu menjawab dan bergegas pergi. Ketika Lan Yu tiba di pintu masuk kilang narkoba dan han membawa dua tas kulit besar, dia tertegun. Kilang narkoba dan han yang dulunya sepi kini dipenuhi orang. Banyak orang yang terlihat cemas, namun mereka berbaris dengan tertib. Antrian sudah terbentang dari pintu masuk kilang narkoba dan han hingga separuh jalan. Apakah solusi penyembuhan sembilan kehidupan benar-benar ampuh? Bukannya dia tidak tahu tentang iklan solusi penyembuhan sembilan kehidupan. Hanya saja dia sudah sering melihat iklan berlebihan seperti itu. Oleh karena itu, dia tidak terlalu memperhatikannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Berbaris nanti, melihat Lan Yu hendak memasuki kilang narkoba dan han, seorang pria segera menghentikannya. Lan Yu sedikit mengernyit, saya di sini bukan untuk membeli apapun. Saya di sini untuk mencari Tuan Mo. Apakah kamu kakak Lan? Tuan Mo menyuruhku menunggumu di sini. Seorang gadis muda buru-buru berjalan mendekat dan berkata dengan hormat. Lan Yu dengan cepat mengangguk, Ya, saya Lan Yu. Tolong bawa saya menemui Tuan Mo. Gadis itu buru-buru berkata, Saudara Lan, panggil saja saya lulu. Tuan Mo tidak ada di toko. Dia ada di bengkel. Silakan ikuti saya. Orang-orang dalam antrian memandang Lan Yu dengan iri saat dia dibawa pergi oleh gadis muda itu. Mengapa bukan mereka yang mengenal Tuan Mo? Kekuatan solusi penyembuhan sembilan kehidupan telah menyebar jauh dan luas. Selama seseorang bisa membeli sebotol solusi penyembuhan sembilan kehidupan, bahkan jika mereka tidak menggunakannya sendiri, mereka masih bisa menjualnya seharga puluhan koin perak. Tuan Mo, Saudara Lan ada di sini. Setelah membawa Lan Yu ke pintu masuk laboratorium Mo Uji di pengilangan obat dan Han, lulu menyapanya dengan hormat. Setiap karyawan kilang narkoba dan Han tahu betul mengapa kilang narkoba dan Han begitu populer beberapa hari ini. Itu semua karena pemurni obat yang luar biasa dari kilang obat dan Han, Master Mo. Master Mo ini telah mengembangkan obat baru yang revolusioner untuk penyembuhan, solusi penyembuhan sembilan kehidupan. Selama kilang narkoba dan Han terus seperti ini, maka bisa diprediksi kilang narkoba dan Han akan bangkit kembali, bahkan melampaui masa lalu. Jika ini terus berlanjut, akan terlihat jelas. Orang-orang yang mengantri setiap hari bisa melihatnya. Bahkan ada pula yang berinisiatif menaikkan harga agar bisa membeli solusinya terlebih dahulu. Sebagai asisten Mo Uji, lulu tentu saja sangat menghormati Mo Uji. Saudara Lan, kamu akhirnya sampai di sini. Saat lulu selesai berbicara, pintu laboratorium yang tertutup terbuka. Mo Uji, dengan rambut acak-acakan dan wajah bersemangat, berdiri di depan pintu. Lan Yu tidak peduli dengan penampilan Mo Uji atau bau berbagai tanaman herbal di laboratorium. Dia tahu bahwa sebagian besar pembuat obat yang benar-benar mampu adalah orang-orang seperti Mo Uji. Begitu mereka dihadapkan pada kilang obat, mereka akan menjadi gila. Tuan Mo, Anda benar-benar tidak berbohong kepada saya. Anda tidak hanya berhasil, Anda berhasil dengan cara seperti itu. Lan Yu berkata dengan kagum. Meskipun dia berjanji pada Mo Uji untuk tinggal di Rao Zou, dia tidak terlalu mempercayai kata-kata Mo Uji. Hari ini, ketika dia melihat peristiwa besar di kilang narkoba dan Han, dia tahu bahwa kilang obat baru Mo Uji pasti akan membuat kilang narkoba dan Han bangkit kembali. Terima kasih, Saudara Lan, karena mempercayaiku. Masuklah dan duduklah. Saat Mo Uji berbicara, matanya sudah tertuju pada tas kulit Lan Yu. Lan Yu melihat tatapan Mo Uji, bagaimana mungkin ia tidak tahu bahwa Mo Uji tidak berniat untuk duduk. Dia tersenyum dan memberikan tas kulit di tangan kirinya kepada Mo Uji. Tuan Mo, ini ramuan yang Anda butuhkan. Totalnya ada 10 set, silakan periksa. Mo Uji meraih tas kulit itu dengan wajah penuh senyum, tidak perlu, tidak perlu, bagaimana mungkin aku tidak mempercayai Saudara Lan. Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada Lulu, yang sedang menunggu di samping, Lulu, kamu harus membantuku menjaga kakak Lan dengan baik. Anda tidak perlu memeriksa ramuan yang dibawakan Saudara Lan, ambil saja apapun yang dia katakan. Selain itu, naikkan harga sebesar 10 persen dibandingkan harga pasar. Bukan karena Mo Uji tidak ingin menghibur Lan Yu, tapi ia terlalu bersemangat untuk berkultivasi. Mo Uji sangat jelas bahwa Lan Yu adalah orang baik. Jika dia ingin tinggal di kilang narkoba dan Han untuk waktu yang lama, dia pasti akan memikirkan cara agar Lan Yu membantu di bengkel. Faktanya, Mo Uji tahu bahwa nilai dari pil penyembuhan 9 kehidupan bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh pengilangan obat dan Han yang kecil. Adapun kata-kata Lu Ji Ujun, dia tidak percaya satu katapun. Menghadapi manfaat yang begitu besar, akan aneh jika semua orang tetap mengikuti aturan mainnya. Dia juga tahu bahwa ini bukan kesalahan Lu Ji Ujun, karena Lu Ji Ujun tidak menyangkapil penyembuhan 9 kehidupan menjadi begitu populer. Ini hanya awal. Ketika nilai penisilin benar-benar terungkap, Lu Ji Ujun bahkan tidak bisa menjamin keuntungan 5 persen. 18. 50 ribu botol solusi penyembuhan 9 kehidupan. Lu Ji Ujun berpikir meskipun dia bisa menjual semuanya dalam waktu setengah tahun, itu akan menjadi kesuksesan besar. Ketanyaannya, pada hari kelima, lebih dari separuhnya telah hilang, dan ini terjadi setelah kenaikan harga. Pada hari ke-12, 9 kehidupan penyembuhan terjual abis. Termasuk edisi mewah dari Nine Life Healing Solution, keuntungan dan handruk refinery sendiri hampir 250 ribu koin emas. Dengan kata lain, harga cairan penyembuhan 9 kehidupan hampir dapat diabaikan, dan uang yang dapat dijual semuanya adalah keuntungan. Lu Ji Ujun menjadi cemas lagi ketika dia melihat banyak orang di luar toko yang meminta obat dan fakta bahwa tidak ada pil yang dijual di toko. Lu Lu, lupakan saja, aku akan pergi mencari kakak Mo sendiri. Pada saat ini, Lu Ji Ujun benar-benar percaya bahwa Mo Uji telah mewarisi warisan pembuatan obat Mo Tian Cheng, dan bahkan telah melampaui dirinya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memproduksi pil penyembuhan 9 kehidupan? Dibandingkan dengan 10 hari yang lalu, ketika dia sedang terburu-buru untuk mencari Mo Uji, kali ini, dia sedang terburu-buru meminta Mo Uji untuk membuat solusi penyembuhan 9 kehidupan yang ketiga. Gelombang kedua cairan penyembuhan 9 kehidupan sedang berfermentasi dan akan segera keluar. Namun, Mo Uji sepertinya tidak punya niat untuk meramu batch ketiga. Dia menghabiskan hari-harinya di laboratorium penelitian, mengatakan bahwa dia ingin mengembangkan obat baru. Sebenarnya menurut ide Lu Ji Ujun, kilang obat dan han hanya membutuhkan solusi penyembuhan 9 kehidupan, tidak perlu mengembangkan obat baru lainnya. Yang tidak berdaya adalah Mo Uji sekarang adalah bosnya. Jika dia berkata untuk mengembangkannya, maka itu akan dikembangkan. Bos, Tuan Mo bilang sebelum dia keluar, tidak ada yang boleh menemuinya. Bahkan jika kamu ingin mengantarkan makanan, kamu hanya bisa mengantarkannya ke jendela. Kalau belum dimakan, ambillah dan terus kirimkan hidangan segar untuk makan berikutnya, kata Lulu buru-buru. Dia khawatir pemilik toko tiba-tiba masuk ke kamar Tuan Mo dan menimbulkan konflik antara Tuan Mo dan pemilik toko. Master Mo adalah ahli apotek paling cakap yang pernah dilihatnya. Dia seharusnya tidak pernah menyinggung Tuan seperti itu. Baiklah. Lu Ji Ujun menamparkan kepalanya tanpa daya. Beberapa hari yang lalu, orang-orang dari bengkel Pil Cheng Ling datang untuk mendiskusikan solusi penyembuhan 9 kehidupan dengannya, dan dia menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada Mo Uji. Ia mengatakan bahwa apoteker Mo masih meneliti obat baru, dan ia harus menunggu hingga apoteker Mo keluar. Kemarahan alkemis Mo adalah selama dia meneliti kedokteran, dia akan marah jika ada yang mengganggunya. Dia tidak menyangka pembalasan akan menimpanya sekarang. Dari semua orang yang bisa dia sakiti, dia tidak akan berani menyinggung pohon uang seperti Mo Uji. Rambut Mo Uji berantakan saat dia melihat 10 botol kaca hijau di atas meja di depannya. Hatinya dipenuhi kepuasan, ini adalah hasil kerja kerasnya selama berhari-hari. Selama dia meminum 1 dari 10 botol, dia akan dapat melihat apakah dia memiliki spirit root. Jika dia memiliki akar spiritual, dia akan terus mencari uang dan bersiap untuk membuka semangatnya. Menurut Lan Yu dan Lu Ji Ujun, hanya saluran roh yang dapat menyerap dan menyimpan energi spiritual. Hanya mereka yang memiliki akar spiritual yang memiliki saluran roh. Alasan mengapa dia tidak memiliki akar spiritual adalah karena saluran rohnya diblokir atau karena dia tidak memiliki saluran roh. Bagi Mo Uji, saluran roh adalah meridiannya. Dengan menggunakan solusi pembukaan meridian yang telah ditelitinya, dia pasti akan mampu membuka meridian dan memungkinkannya menyerap dan menyimpan energi spiritual. Selama dia bisa menyerap dan menyimpan spirit ki, bukankah itu berarti dia memiliki spirit root? Hahaha. Mulai sekarang, solusi ini disebut solusi pembukaan saluran. Mo Uji tidak bisa menahan tawanya. Ini adalah pertama kalinya dia begitu bahagia sejak dia dikomplotkan. Di lantai bawah, Lu Ji Ujun yang cemas mendengar tawa Mo Uji. Dia tidak lagi peduli dengan bujukan lulu dan bergegas ke atas. Haha, Pak Tua Lu, apakah tanganmu kram karena menghitung uang beberapa hari ini? Mo Uji menenteng tas di tangannya saat membuka pintu dan menertawakan Lu Ji Ujun yang hendak naik ke atas. Lu Ji Ujun sangat senang karena dia sekali lagi menyempurnakan solusi pembukaan saluran. Secara logika, dia juga seharusnya bahagia. Namun jauh di lubuk hatinya, selalu ada rasa tidak nyaman. Mengenai apa itu, dia tidak tahu. Lebih baik tidak mengkhawatirkannya, dan membuka meridiannya terlebih dahulu. Lu Ji Ujun berkata dengan wajah penuh kegembiraan, Saudara Mo, kita telah berhasil. Solusi penyembuhan sembilan kehidupan laris manis seperti kue panas, laris bagaikan kue panas. Mo Uji dengan tenang melambaikan tangannya, aku tahu ini, ini adalah suatu keharusan. Oh ya, bantu saya menukarkan koin emas bagian saya dengan uang kertas emas terbaik. Tentu saja, tentu saja, selain ini, toko kami tidak memiliki. Tanpa menunggu Lu Ji Ujun selesai bicara, Mo Uji melambaikan tangannya, aku tahu, tidak peduli seberapa besar masalahnya, tunggu aku mandi dan istirahat seharian. Setelah mengatakan ini, Mo Uji mengabaikan Lu Ji Ujun, dan buru-buru melewatinya, langsung menuju kediamannya di kilang narkoba dan Han. Solusi pembukaan saluran sudah keluar, dan bagi Mo Uji, hal yang paling penting sekarang adalah mandi dan mengganti pakaiannya, lalu tidur. Setelah dia bangun, dia akan segera menggunakan solusi pembuka saluran untuk memperluas meridiannya, dan kemudian membicarakan hal lain. Menghasilkan uang bisa dilakukan kapan saja. Membiarkannya memiliki akar spiritual dan menyerap energi spiritual untuk berkultivasi adalah sesuatu yang tidak dapat ditunda. Lu Ji Ujun menatap kosong pada sosok Mo Uji yang menghilang, tanpa emosi. Di penghilangan narkoba dan Han, bos sebenarnya bukanlah Lu Ji Ujun, melainkan ahli narkobamu. Setelah sekian lama, Lu Ji Ujun pergi dengan kepala tertunduk. Belum lagi mendesak Mo Uji untuk memproduksi Nine Life Healing Solution Batch ketiga, ia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berdiskusi dengan Mo Uji tentang perluasan beberapa toko lagi. Setelah mandi dan tidur nyenyak, Mo Uji merasa segar dan mengeluarkan botol kaca hijau. Dia pernah meminum larutan pembuka saluran ini sebelumnya, dan tahu bahwa setelah meminumnya, akan ada garis di tubuhnya yang perlahan memanjang seperti api. Setelah itu, bahkan mereka yang tidak belajar seni bela diri dapat dengan jelas merasakan meridian yang perlahan mengembang di tubuh mereka. Meskipun perluasan meridian tidak nyaman, perasaan nyaman yang tak terlukiskan datang dari lubuk hatinya. Sayangnya, setelah Mo Uji meminum larutan ini di kehidupan sebelumnya, ia dikomplotkan sebelum salah satu meridiannya bisa berkembang sepenuhnya. Setelah menenangkan hatinya yang sedikit gelisah, Mo Uji mengambil botol hijau itu, membukanya, menarik napas dalam-dalam, dan meminumnya dalam satu tegukan. Sama seperti di kehidupan sebelumnya, cairan pahit itu mengalir ke tenggorokannya. Seolah-olah ada garis api yang terus-menerus memanjang melalui tubuhnya. Semua penyumbatan di depan garis api ini akan terbakar habis oleh garis api itu. Sekali lagi, Mo Uji dapat dengan jelas merasakan meridian terbuka di tubuhnya. Mengikuti garis api, meridian perlahan meluas di tubuhnya. Di tengah rasa sakit karena tubuhnya terkoyak, ada juga rasa rileks dan gembira. Tampaknya setiap kali garis api menyala, sebagian kotoran di tubuhnya akan ikut terbakar. Mo Uji mengepalkan tangannya dengan erat. Jika meridian adalah saluran roh, dan sebotol larutan dapat membuka salah satu meridiannya, bukankah mudah baginya untuk menjadi seorang penggarap akar spiritual kelas atas dengan bantuan solusi pembuka saluran. 99 saluran roh, apa itu tadi? Dia bisa dengan mudah mencapainya. 19. Dua jam kemudian, antisipasi di mata Mo Uji berangsur-angsur menghilang. Cairan obat ini memang memperluas salah satu meridiannya, namun perluasan semacam ini perlahan berhenti setelah dua jam. Sensasi terbakarnya hilang, yang berarti kekuatan larutan telah habis. Namun, meridian itu sepertinya tidak terbuka. Bagaimana ini bisa terjadi? Seolah seember air dingin telah dituangkan di atas kepalanya, Mo Uji benar-benar lupa tentang rasa sakit saat membuka meridiannya. Rasanya seperti parit yang banyak sumbatannya. Saat air meluap, sumbatan hendak tersapu, dan parit hendak dibuka, namun air tiba-tiba hilang. Sampah yang dirobohkan menghalangi jalan keluar sehingga membentuk bendungan yang bahkan lebih padat dari sebelumnya. Dalam kehidupan sebelumnya, setelah meminum larutan ini, Mo Uji bahkan tidak menunggu selama dua jam sebelum ia dikomplotkan. Oleh karena itu, dia tidak mengetahui bahwa solusi ini tidak hanya tidak dapat membuka meridiannya, tetapi juga akan menyebabkan penyumbatan di area tertentu. Tidak, dosisnya jelas tidak cukup. Mo Uji mengertakkan gigi, membuka sebotol larutan lagi, dan menuangkan semuanya. Jika pertama kali digambarkan sebagai garis api yang menyala di tubuhnya, maka kali ini dia seperti menelan bola api. Mo Uji merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan terkoyak oleh bola api, dan kemudian terbakar menjadi abu. Rasa sakit yang luar biasa tak tertahankan, dan dia duduk di tanah. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya mengejang, dan dia sulit bernapas. Setelah satu atau dua jam kemudian, nyari kejang itu berangsur-angsur meredah. Mo Uji berdiri dengan gemetar dengan bantuan bangku, hatinya dingin. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa botol larutan kedua hanya membuatnya semakin sakit, dan menyumbat area yang sama seperti yang pertama kali. Ia yakin jika ia berani minum botol ketiga, bukan saja meridiannya akan tersumbat, ia bahkan bisa kehilangan nyawanya. Singkatnya, solusinya untuk membuka meridiannya telah gagal. Jika wanita itu tahu bahwa solusinya masih belum berhasil, dia bertanya-tanya apakah dia akan merasa sedikit menyesal. Mungkin dia tidak akan menyesal membunuh Mo Uji, tapi menyesal tidak menunggunya untuk mengembangkan solusi yang benar-benar bisa membuka meridian. Mo Uji perlahan-lahan pindah ke sisi meja, dan menatap wajah pucat dan putus asa di cermin. Dia tahu bahwa dia tidak lagi punya kesempatan. Dari kegembiraan hingga keputus asaan, hanya empat jam yang berlalu. Setelah empat jam, dia menemukan bahwa dia masih tidak dapat membuka satu meridian pun, dan dia masih tidak dapat berkultivasi. Jika dia ada di bumi, dia mungkin punya cara untuk memodifikasi cairan obat ini. Di sini, dia tidak punya peluang sama sekali. Dengan laboratorium penghilangan obat dan han yang buruk, akan aneh jika mereka bisa mengembangkan solusi seperti itu. Alasan dia bisa melakukannya sebelumnya adalah karena pengalamannya. Gelombang kelemahan menyapu dirinya, dan Mo Uji perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya. Dia menghela nafas dalam-dalam. Hidup tidak dimaksudkan untuk dipaksakan, dan dia dengan santai mengambil ketel di atas meja dan menuangkan secangkir air untuk dirinya sendiri. Ada yang tidak beres. Mo Uji menurunkan cangkir yang sudah dekat dengan bibirnya, dan wajahnya menjadi semakin pucat. Setelah mempelajari tanaman selama bertahun-tahun, Mo Uji sangat jelas tentang karakteristik sebagian besar tanaman. Air yang baru saja dia tuangkan memiliki sedikit bau kayu racun panah. Ini pastinya adalah cairan obat yang diekstraksi dari pohon anti-aristoksikarya, sesuatu yang dapat menutup tenggorokan seseorang jika terkena darah. Seseorang ingin membunuhnya. Hati Mo Uji yang awalnya putus asa tiba-tiba bergetar. Hanya dalam beberapa saat, Mo Uji mengerti apa yang sedang terjadi. Karena dia memiliki garis keturunan raja daerah, tidak ada yang memperhatikannya ketika dia bertingkah seperti orang gila sebelumnya. Sekarang dia normal, orang pasti akan mengetahuinya. Apalagi dia bekerja di dan handruk refinery, jadi dia tidak akan kekurangan uang di masa depan. Tidak ada yang akan peduli dengan keturunan raja daerah yang gila, tetapi keturunan raja prefektur Kin Utara yang cakap akan ditakuti. Setidaknya, hal itu akan ditakuti oleh orang yang mengincar tahta. Mo Uji meletakkan cangkirnya pelan-pelan, dan mulai menenangkan diri. Kekaisaran Singhan sangat besar, dan bahkan jika dia tidak dapat mengembangkan akar spiritual untuk berkultivasi, itu tidak berarti tidak ada cara lain. Karena masih ada secerca harapan, dia tidak boleh menyerah. Saat dia menyimpan dua botol hijau yang kosong, Mo Uji tiba-tiba merasa lega. Untungnya, solusi pembukaan salurannya tidak berhasil. Jika berhasil, dia pasti akan membawa koin emas ke menara pembukaan roh. Itu akan menjadi hal yang sangat buruk. Sebelumnya, dia terlalu fokus dalam berkultivasi sehingga tidak mempertimbangkan bahayanya. Bagaimana orang yang berkomplot melawan keluarga Mo bisa membiarkan keturunan normal Raja Prefektur Kin Utara hidup? Kemalangan mungkin merupakan berkah terselubung. Perasaan krisis yang mendalam menghampirinya, dan Mo Uji tahu bahwa ia tidak bisa lagi tinggal di kilang narkoba dan Han. Terlalu mudah bagi orang seperti dia, yang tidak memiliki akar, untuk berkomplot melawannya. Tapi kemana dia bisa pergi? Tuan Mo, orang-orang dari bengkel Pil Cheng Ling ada di sini. Pemilik bengkel sedang menemani mereka, dan ingin mengundang Anda kemari. Suara lulu terdengar, membuyarkan lamunan Mo Uji. Oke, aku akan pergi sekarang. Mo Uji membuka pintu, oh ya, aku tidak sengaja memasukkan benda kotor ke dalam panci berisi air dan cangkir ini. Tuangkan airnya dan bantu aku mencuci panci itu. Mo Uji selalu dirawat oleh lulu di pabrik obat dan Han. Mo Uji percaya bahwa orang yang membiusnya bukanlah lulu. Tidak sulit untuk masuk dan keluar dari tempat seperti ini, dan orang yang ingin menyakitinya tidak akan sebodoh itu membiarkan orang lain melakukannya. Baik, Tuan Mo. Rasa hormat lulu terhadap Mo Uji datang dari lubuk hatinya. Kehidupan seperti apa yang dimiliki penghilangan narkoba dan Han sebelum Tuan Mo datang, dan kehidupan seperti apa yang mereka jalani sekarang. Ha ha, kakak Mo, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah pemilik bengkel Pil Chengling, Mei Xiu. Saat Mo Uji masuk ke ruang konferensi penghilangan narkoba dan Han, Lu Ji Ujun berdiri sambil tertawa dan menunjuk ke arah seorang wanita muda. Cara dia memanggil Mo Uji sebagai saudaramu, sepertinya menunjukkan bahwa dia memiliki hubungan khusus dengan Mo Uji. Eh, kak Mo, apakah kamu merasa tidak enak badan? Lu Ji Ujun menyela perkenalannya. Baginya, bahkan orang-orang dari bengkel Pil Chengling tidak bisa dibandingkan dengan jari kelingking Mo Uji. Wajah Mo Uji pucat dan dia berjalan dengan lemah. Lu Ji Ujun mulai khawatir. Mo Uji melambaikan tangannya, tidak, aku terlalu lelah beberapa hari ini. Menyelesaikan kalimatnya, dia menoleh ke arah wanita muda yang juga berdiri dan berkata, saya sudah lama mendengar nama pemilik Mei. Senang bertemu dengan Anda. Tatapan Mei Xiu menyapu Mo Uji dengan curiga. Dia tertawa dan berkata, aku juga pernah mendengar nama penghilang narkobamu. Memang benar, melihatmu secara langsung tidak sebaik mendengar tentangmu. Mo Uji tahu apa maksud Mei Xiu. Dia tertawa dan berkata, sebenarnya, saya terkadang baik dan terkadang buruk. Terkadang, saya masih menganggap diri saya sebagai raja. Jika itu benar-benar tidak berhasil, dia akan terus bertingkah seperti orang bodoh. Mei Xiu tertawa canggung, penghilangan narkobamu pasti bercanda. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke seorang pria parubaya yang terlihat sangat ramah dan berkata, ini adalah pena tua Wu Hetai dari bengkel Cheng Ling Pil saya. Seorang lelaki tua berusia enam puluhan tidak menunggu perkenalan Mei Xiu. Dia mengambil inisiatif untuk berdiri dan berkata, saya di akun penjualan di bengkel Pil Cheng Ling, Liu Wansheng. Senang bertemu dengan penghilang obat Mo. Mo Wu Ji tahu mengapa bengkel Cheng Ling Pil ada di sini. Dia tersenyum dan berkata, ayo duduk dan bicara. 20. Meskipun Mei Xiu tidak terlalu cantik, dia memiliki kedekatan yang baik dengan orang lain. Setelah Mo Wu Ji duduk, dia mengambil teko dan menuangkan secangkir teh untuk Mo Wu Ji sebelum pelayan sempat menuangkannya. Aku benar-benar iri pada Danhan Druk Refinery karena memiliki apoteker ulung seperti Mo Wu Ji, yang mampu mengembangkan produk revolusioner seperti solusi penyembuhan sembilan kehidupan. Saya percaya Mo Wu Ji tahu mengapa saya ada di sini. Terlepas dari apakah aku berhasil atau tidak, aku ingin bersulang untuk Mo Wu Ji dengan teh. Karena solusi penyembuhan sembilan kehidupan telah menyelamatkan banyak nyawa, ini semua berkat Mo Wu Ji. Mei Xiu menghabiskan teh di tangannya dalam satu tegukan. Mo Wu Ji menghela nafas dalam hatinya. Wanita ini benar-benar tahu cara berbicara. Namun, wanita ini sudah meminum secangkir di depannya, jadi seharusnya tidak ada masalah dengan tehnya. Mo Wu Ji sudah haus, jadi dia juga meminum tehnya dalam sekali teguk. Setelah meminum tehnya, Mo Wu Ji berkata dengan nada serius, pemilik Mei, kamu menganggapku terlalu tinggi. Apa yang telah aku kembangkan hanyalah beberapa solusi biasa. Para kultifator yang telah membuka semangatnya dapat dengan santai menghasilkan obat yang jauh lebih baik daripada solusi penyembuhan sembilan kehidupan saya. Mei Xiu diam-diam tertawa di dalam hatinya. Dia sudah menyelidiki Mo Wu Ji dengan cermat. Dia tahu bahwa Mo Wu Ji tidak memiliki akar spiritual, tetapi dia sangat tertarik pada kultifasi. Dari kata-kata Mo Wu Ji, dia bisa mengetahui bahwa Mo Wu Ji sengaja atau tidak sengaja bertanya tentang para kultifator. Tuan Mo telah meremehkan solusi penyembuhan sembilan kehidupan Anda. Kultifator memang bisa memberikan solusi penyembuhan yang lebih baik, tapi harganya bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh orang biasa. Terlebih lagi, meskipun orang biasa dapat menggunakannya, namun tidak dapat diproduksi secara masal seperti solusi penyembuhan sembilan kehidupan. Jadi saya tidak salah jika mengatakan bahwa solusi penyembuhan sembilan kehidupan adalah produk yang revolusioner. Saya di sini bekerja sama dengan Dan Han Druk Refinery untuk memperluas kapasitas produksi solusi penyembuhan sembilan kehidupan, kata Mei Siu dengan nada serius. Lu Jiujun tidak bersedia berbagi mesin pencetak uang semacam ini, tidak peduli berapapun bayaran bengkel Cheng Ling Pil. Jadi dia terus mengedipkan mata pada Mo Wu Ji. Mo Wu Ji pura-pura tidak melihat kedipan mata Lu Jiujun. Dia pasti tidak akan tinggal di kilang narkoba Dan Han. Dia awalnya berencana untuk membagikan penisilin, mengambil sejumlah uang dan pergi. Lokakarya Pil Ekstrim Cheng Ling, pemborosan besar ini, telah dikirim, tidak ada yang lebih baik. Haha, pemilik Mei benar. Solusi penyembuhan sembilan kehidupan jelas merupakan obat yang menciptakan saman baru. Agar Guru Mo dapat mengembangkan solusi penyembuhan seperti itu, kontribusinya terhadap negara bagian Cheng Yu tidak dapat digambarkan, Penatua Wu He Tai, yang duduk di samping Mei Siu, menimpali. Bahkan Lu Jiujun menganggupkan kepalanya dengan bangga saat mendengar ini. Mo Wu Ji, yang awalnya ingin mendapatkan sejumlah uang dan pergi, mendengar ini, dan jantungnya berdetak kencang. Dia tiba-tiba mengerti mengapa dia merasa sangat tidak nyaman. Yang benar-benar gelisah bukanlah orang yang diam-diam meracuni mereka, melainkan negara Cheng Yu. Begitu produk seperti penisilin keluar, pasti akan dikendalikan oleh pemerintah. Alasan mengapa mereka belum menemukannya adalah karena penisilin hanya diproduksi dalam waktu singkat, dan jumlahnya tidak banyak. Kebanyakan orang hanya memandang penisilin sebagai obat mahal yang memiliki efek kuratif. Jika obat ini digunakan oleh tentara dalam skala besar, dia mungkin akan kehilangan kebebasannya. Mereka akan menghususkan diri dalam meneliti ramuan untuk negara, atau menyerahkan formula penisilin dan dibunuh. Tidak ada seorang pun yang berkuasa yang akan membiarkan senjata negara yang begitu kuat dibocorkan. Memikirkan hal ini, Mo Wu Ji tidak bisa lagi duduk diam. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata kepada Mei Siu, terima kasih banyak atas apresiasi pemilik Mei. Sebenarnya, saya ingin mempromosikan solusi penyembuhan sembilan kehidupan karena saya ingin melakukan sesuatu untuk orang-orang biasa. Sebelumnya, saya tidak begitu jelas tentang hal itu, namun setelah mendengarkan pemilik Mei dan Penatua Wu, saya tiba-tiba mendapat pencerahan. Bagaimana kalau begini, tunggu aku sehari. Suatu hari nanti, bengkel Pil Cheng Ling pasti akan mendapatkan keinginannya. Aku akan pergi dan bersiap dulu, selamat tinggal. Setelah itu, Mo Wu Ji buru-buru keluar, bahkan tidak menunggu Mei Siu dan kawan-kawan. Mengucapkan beberapa kata sopan, dia benar-benar ingin mendapatkan sejumlah uang dari bengkel Pil Cheng Ling, tetapi dia tidak berani mengambil risiko ini. Dia tidak ingin mengambil risiko ini bahkan untuk semenit pun. Untungnya, Mei Siu dan rekannya, mereka adalah pengusaha, dan mereka tahu sifat peneliti, jadi mereka tidak keberatan dengan tindakan Mo Wu Ji. Sebaliknya, Mo Wu Ji mengatakan bahwa bengkel Pil Cheng Ling akan mendapatkan keinginannya dalam satu hari, yang membuatnya sangat bersemangat. Lu Ji Ujun sangat cemas, tapi dia tidak bisa pergi begitu saja seperti Mo Wu Ji. Si Tukian, penguasa negara bagian Cheng Yu, juga merupakan eksistensi tingkat raja. Meskipun negara bagian Cheng Yu tidak dianggap penting di seluruh kekaisaran Xing Han, dan peringkatnya sangat rendah. Namun di seluruh negara Cheng Yu, dialah yang paling unggul. Saat ini, Si Tukian sedang duduk di singgah sana di ruang singgah sana negara bagian Cheng Yu. Matanya terkulai, dan ekspresinya agak tidak sabar. Orang-orang di kedua sisi Aula juga terpengaruh oleh suasana ini, dan tampak agak tak bernyawa. Para menteri yang terhormat, mohon lapor kepada menteri, pengadilan dibubarkan. Kasim yang berdiri di samping Si Tukian sepertinya sangat memahami maksud Si Tukian, dan setelah melihat situasinya, dia buru-buru berkata, Saya, Fei Hu, mempunyai laporan militer penting untuk dilaporkan kepada Raja, seorang pria kekar berjalan keluar dari kursi kehormatan di sebelah kanan, membungkoh dan berkata, Laporan militer yang mendesak. Si Tukian tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan matanya yang terkulai memancarkan dua sinar cahaya. Wajah pucatnya yang awalnya lesu kini memiliki keagungan yang menindas. Orang-orang di Aula tidak tahu apakah itu karena perubahan Si Tukian, atau karena kata-kata, laporan militer yang mendesak, tetapi semua orang di Aula menjadi serius. Jenderal Fei Hu, mungkinkah ada perubahan dalam perang dengan negara bagian Chang Yan? Suara Si Tukian sedikit tajam. Pria bernama Fei Hu buru-buru berkata, Tidak, ini menyangkut nasib negara bagian Cheng Yu kita, dan ini adalah hal yang baik. Selama kita menggunakannya dengan baik, bukan tidak mungkin untuk menghancurkan negara bagian Chang Yan dan menggandakan wilayah kita. Begitu kalimat ini diucapkan, semua orang, termasuk Si Tukian, menjadi seratus kali lebih bersemangat. Mereka semua ingin mendengar apa yang dikatakan Jenderal Fei Hu, dan kabar baik apa yang dikatakan dengan nada berlebihan. Adapun menghancurkan negara bagian Chang Yan dan menggandakan wilayahnya, tidak ada yang akan menganggapnya serius. Seorang lelaki tua yang berdiri di sebelah kiri berkata dengan suara kasar, Zhao Fei Hu, kapan kamu menjadi bertele-tele? Zhao Fei Hu memutar matanya ke arah lelaki tua itu, dan melanjutkan, Yang mulia, baru-baru ini tentara menemukan sejenis solusi penyembuhan. Efek larutan penyembuhan ini sungguh menakjubkan, dan dapat membunuh semua komplikasi peradangan. Menurut berita yang saya terima dari divisi besi, dari seribu tentara terluka yang menggunakan solusi penyembuhan ini, hanya ada satu kematian. Kematian ini bukan karena infeksi, melainkan karena kehilangan banyak darah. Bisa dikatakan setelah menggunakan obat ini, hampir tidak ada korban luka yang meninggal. Dan bagi prajurit yang terluka yang tidak menggunakan solusi penyembuhan ini, angka kematiannya mencapai 30-40%. Dapat dikatakan bahwa efek dari solusi penyembuhan baru ini lebih dari 10 kali lipat dari obat terbaik. Apa? Si Tukian tiba-tiba berdiri dari kursinya dengan gembira, dan tongkat giok di tangannya jatuh ke tanah tanpa dia sadari. Tidak hanya si Tukian, tetapi semua orang di aula memandang Zhao Feiyu dengan kaget, dan nafas mereka menjadi lebih berat. Setiap kali perang pecah, jumlah tentara yang tewas karena luka-luka mencapai jutaan. Jika ada obat yang dapat mencegah tentara meninggal karena cedera, obat ini pasti sangat penting. Apakah hal yang paling berharga dalam perang? Itu adalah para prajurit. Tidak, harus dikatakan bahwa mereka adalah tentara dengan pengalaman bertempur. Kegunaan seorang prajurit yang terluka namun tidak pernah mati di medan perang sebanding dengan beberapa pemula yang tidak berpengalaman. Jika memang ada obat ajaib seperti itu, maka kata-kata Zhao Feiyu yang menghancurkan negara bagian Chang Yan mungkin bukan hal yang mustahil. Bahkan jika mereka tidak dapat menghancurkannya, mereka masih dapat memperluas wilayah negara Cheng Yu. General Feiyu, apakah Anda berbicara tentang solusi penyembuhan sembilan kehidupan? Orang tua yang mengejek Zhao Feiyu bertanya dengan heran. Terima kasih telah menonton!